Assalamualaikum teman-teman saya rutinitas hari ini gak kerasa ya tiba-tiba udah mau bulan Maret aja dan tanggal 23 besok itu udah bakalan puasa ya teman-teman kayak waktu itu kayak kerasa cepet banget ada yang gitu gak sih dan ini tuh aku waktunya untuk belanja bulanan sebenernya ini tuh aku nge-recordnya sekitar tanggal 20-an gitu ya tapi sengaja aku upload tanggal 1-an 1 Maret biar viewsnya itu lumayan lah ya teman-teman karena kan biasanya kalau belanja bulan itu di awal-lepas awal bulan nah tadi tuh kan aku skip perjajanan ya karena bulan ini tuh asli banyak pengeluaran kan jadi ini aku bener-bener beli kebutuhan dapur sama cleaning di rumah yang udah habis tadi tuh aku beli bygone ini tuh harus ya harus ada di rumah aku beli yang kecil gitu karena bisa untuk jaga-jaga kalau ada kecoak ya teman-teman walaupun jarang banget biasanya sih aku bygone itu habisnya sekitar 3 bulanan gitu lama juga dan ini aku juga ambil revilan heat yang elektrik ya bygone elektrik gitu itu suami sih selalu di kamarnya pakai kalau aku gak pernah karena gak kuat sama baunya terus ini aku juga ambil sabun cuci piring aku ambil yang kecil aja ya dan ini aku sambil lihat-lihat sebenernya aku udah nyatet ya di hp cuman aku kayak agak males ngeluarin hp ya karena kan sambil lihat-lihat kayak gini dari ini tuh juga sepi aku tuh belanjanya hari apa ya hari jumat apa ya kalau gak salah teman-teman jadinya tuh kayak gak terlalu rame gitu alhamdulillah ya dan disini tuh juga untuk rekod pas lagi belanja tuh juga gak apa-apa daripada di tempat belanja aku yang dulu-dulu itu ya itu di roxy tuh sebenernya gak boleh jadi kalau di vionata ini alhamdulillah bebas untuk ngerekod bahkan disini itu biasanya youtube-nya mbak renny terus habis itu youtube-nya mbak siapa sih ya ya waduh lupa itu pokoknya youtuber yang udah besar lah ya namanya yang ada di banyuwangi tuh sering banget belanja disini teman-teman nah tadi tuh aku belanja day apa softer softer jen soklin terus ini aku juga ambil multo itu mauzah alhamdulillah ya dia tuh mau masuk ke dalam keranjang gitu jadinya kayak gak gak double gitu keriwahannya anteng gitu tinggal pilih-pilih belanjanya aja biasanya tuh dia gak mau teman-teman maunya tuh dorong trolinya mungkin karena agak ngantuk ya kan aku belanjanya agak siang gitu jam jam setengah duaan gitu ya jam dua apa ya soalnya tadi tuh sempet panas banget kan daripada kepanasan akhirnya belanjanya agak mepet-mepet ke sore aja nah itu aku ambil multo itu yang rentengan seperti biasa ya pokoknya aku tuh suka tim yang beli rentengan ada yang sama gak sih karena jauh lebih hemat gitu ya jadi kalau perlu itu tinggal ambil sasetanya aja terus ini aku sambil cari-cari pasta gigi tadi tuh yang awal itu yang cetaden ya ini aku cari yang pepsoden di rumah juga udah mulai mau habis sih masih lumayan sih cuman jaga-jaga aja udah lah ya terus ini aku mau ambil yang besar ternyata itu isinya 22 akhirnya aku tuh ambil yang kecil aja teman-teman udah belanja bulanan belum ini aku tuh paling suka kalau belanja bulanan itu sekitar tanggal 20-an ke atas gitu ya karena kalau belanja bulanan di akhir bulan pas tanggal 28 misalnya ya kalau pas bulan Februari itu pasti rame banget teman-teman apalagi kalau tanggal 1-2 gitu ya jadi daripada real aku tuh sukanya belanja bulanan pas tanggal 20 ke atasan gitu dan terus lanjut ini aku ngambil persabunan nah kalau persabunan ini aku masih setia sama gift jadi ini tuh aku inget banget taunya tuh dari teman aku ya ternyata ada sabun yang murah dan ternyata dia itu adalah gift teman-teman sebelumnya tuh aku beli sabun left boy kalau nggak tuh sabun apa sih ya sabun sinsui kayak gitu-gitu itu ternyata kalau pakai sabun gift ini jauh lebih murah dulu itu tau berapa ya mungkin 4 tahun yang lalu itu sabun gift masih 1.500 apa ya teman-teman tapi sekarang udah kayaknya udah 2 ribuan gitu ya wajar ya naik ya terus ini sambil cari sabun detol ternyata nggak ada karena sabun detol itu buat suami dan ini sambil cari-cari lagi ya oh iya teman-teman kerasa nggak sih kalau kalian belanja tiap bulan harganya tuh setiap bulannya naik 1 ribu loh jadi aku tuh kemarin beli denko dulu tuh harganya 30 ribu ya sekarang itu semakin naik 32 ribu sekian gitu ya mungkin untuk sebagian orang ah cuman sedikit gitu ya tapi buat aku ini tuh lumayan karena apa karena kan setiap item yang kita beli kan naik seribu 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 gitu ya teman-teman jadinya kan seribu dikali berapa gitu dan hasilnya kan selisihnya banyak itu bisa dibuat belanja yang lainnya ya Allah semoga aja rezeki kita semua itu dilancarkan dilimpahkan berkali-kali lipat ya teman-teman supaya kalau kita belanja kebutuhan kayak gini tuh bisa terpenuhi dan tercukupi semuanya amin ya Allah sambil curhat ini ya dan ini lanjut ini aku ambil kopi rentengan sekali lagi ya ini tuh cuami aku tuh jarang banget ngopi ya aku tuh udah suruh dia kayak jarang banget ngopi ini jadi buat tamu aja dan aku sekali lagi beli yang rentengan oh iya harga beras itu juga naik banget ya teman-teman aku kira tuh cuman aku aja yang ngerasain ternyata sampai masuk ke berita bahkan di statusnya teman-teman itu bilang kalau harga beras itu naik ya Allah aduh pokoknya sebenarnya udah lah ya walaupun UMR naik UMR naik ya buat beli bensin yang naik itu aja teman-teman tapi yaudahlah alhamdulillah ya disyukurin aja terus ini aku beli minyak aku beli langsung dua liter aja ini yang merek kain aku nggak tahu sih ya baru ini aku beli karena aku memang cari yang murah biar udah ya yang penting yang penting dia itu aman ya dan murah kalau aku sih ya terus ini juga sambil lihat-lihatkan harga-harga minyak nah ini aku juga ambil mau ambil kayak berjajan-jajanan gitu kayak bikin jeli ternyata dirumah kan kemarin masih ada masih aku belum buat sama sekali dan aku beli meses ini aku beli meses safari karena harganya jauh lebih murah dari meses seres ya udah pasti ya teman-teman dan aku beli meses itu juga buat bikin bikin kue-kue gitu cemilan-cemilan gitu terus ini aku juga ambil keju mozarella karena ini aku nggak tahu sih ya nggak ada merek lagi jadi aku ambil seadanya aja sama ini aku juga ambil blue band dari merek Amanda teman-teman terus lanjut lagi itu ada tepung maizena dirumah itu udah ada masih ada stoknya kan jadi aku skip ini tadi aku kok lupa ya ambil tepung terigu akhirnya tadi nanti itu aku tuh putar balik kesini teman-teman buat ambil tepung terigu karena aku tuh sambil nyicil-nyicil ya buat lebaran insyaallah mau bebikin-bebikin gitu kan daripada kaget shock tiba-tiba belanja banyak mending aku nyicil tiap bulan dari kapan hari itu sih ya untuk beli tepung tiap bulan itu satu 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 gitu teman-teman terus ini aku lanjutnya aku ambil mie telur ini aku ambil mie telurnya sekitar beli delapan pizza gitu nggak buat aku ya ini aku sama beliin ibu aku siap beli aku beliin sekitar enam aku dua aja udah cukup daya karena ibu aku tuh suka kayak bikin mie telur-mie telur gitu bikinannya itu enak teman-teman jadi ini aku ambil lapan berapa nih ya harganya murah ini karena kan ini yang kecil-kecil ya teman-teman kalau yang besar itu harganya udah mulai naik ya berapa ya lupa aku terus ini aku juga ambil tepung tepung bumbu serba guna yang crispy ya terus ini aku sambil lihat-lihat lagi barangkali ada yang mie yang besar-besar gitu kata suami aku tuh request beli mie yang besar yang biasanya dijual di abang-abang yang di bumbu kecap itu loh teman-teman dan ternyata nggak ada dan ini mau jaya kayaknya dia tuh udah mulai agak ngantuk deh kayak udah lemes gitu karena biasanya dia tuh ada jam tidur siang gitu ya terus ini di bagian per mie-mian ini aku sambil lihat-lihat ya apa itu kayak coklat gitu coklat aku mau bikin jajan tapi ternyata harganya lumayan jadi aku skip aja ya ini tuh aku pilih-pilih satu-satu ya pokoknya aku tuh selalu ngelihat harga teman-teman nggak tau lah ya kapan ya belanja nggak lihat harga itu semoga aja nanti bisa segera ya kita ini semua sama-sama teman-teman kalau belanja tuh tinggal comot-comot aja ya amin ya Allah dari itu aku ambil mie sedap biasanya aku kan mie indomie ya karena lagi berhemat cari yang harganya dibawahnya mie indomie yaitu mie sedap sama aku ambil juga sih mie indomie satu aja ya mie sedapnya tadi aku beli empat terus ini aku beli tepung bumbu lagi yang crispy dan ini aku juga ambil terasi di rumah tinggal sedikit sih tinggal berapa ya lima apa tujuh gitu tapi tetep aja aku ambil takutnya itu nanti habis karena kan sering bikin sambal terasi gitu ya teman-teman terus ini aku sambil tanya-tanya di masnya mau minta tolong santan karai tuh dimana ternyata ada di samping masnya persis ya teman-teman dan aku tuh ambil empat pits karena juga aku mau buat masak-masak jadi aku tuh sekarang lebih aktif di Instagram ya teman-teman aku tuh kalau untuk video YouTube itu udah aku usahain banget bikin tapi ternyata waktunya tuh nggak ada ya belum lagi yang viewersnya dikit kan jadi semangat aku tuh nggak terlalu megebu-gebu gitu ya semoga aja viewers aku bisa minimal 10.000 gitu lah ya teman-teman amin ya Allah jadinya tuh bakalan aku usahain banget buat buat bikin videonya amin terus ini aku juga ambil bumbu rancis instan biasanya kan kemarin-kemarin aku udah absen ya beli bumbu rancis instan ternyata sekarang karena aku bikin video di Instagram dan disana followers aku tuh udah lumayan lah ya teman-teman menurut aku ya viewersnya itu juga bagus banget alhamdulillah Masya Allah jadi ini aku tuh beli bumbu instan aku tuh nggak tahu kalau ternyata ada yang udah di sobek-sobek perpisan kan ini aku ikut-ikuti tibunya buat nyobek-nyobek yang udah rentengan ini mau aja udah mulai ngerengek dia mungkin udah mulai bosan ya teman-teman duduk kayak gitu jadi dia itu udah mulai pingin turun dia juga mau aku angkat ya di sini jadi tadi itu aku ambil bubur rancis instan bubur rancis instan ikan sama ayam itu aku aja ya kalau untuk nasi goreng terus kayak sayur-sayur yang sayur-sayurannya itu aku enggak karena aku pakai bumbu dapur yang ada di rumah aja dan ini akhirnya aku gendong karena dia udah mulai rewel ya teman-teman tapi untungnya dia nggak mau digendong jadi minta turun dia bagian dorong troli lewat bagian belakang ini terus lanjut ini kok balik lagi ya ke bagian perjajanan berarti ini kembali lagi belanjanya ke kasir ya tadi tuh aku ambil apa ya teman-teman ambil mito habis itu ambil pembalut itu nggak sempet direkot karena memang aku harus balik lagi ke belakang kan jadi daripada suami aku tuh ikut ke belakang makanya yaudahlah biar aku aja yang jalan ke bagian belakang sini sambil jalan-jalan ini aku tuh nemuin coklat ternyata coklatnya itu udah nggak ada promo kemarin tuh pas Valentine itu harga coklatnya murah banget loh cuman 10 ribu dan sekarang harganya kembali normal dan lanjut ini waktunya buat antri ini tuh bener-bener nggak banyak ya teman-teman menurut aku sih ya karena kalau aku lihat vlognya teman-teman itu Masya Allah kalau belanja itu sampai di atas 1 jutaan semoga rezekinya bisa nular ya amin jadi ini tuh bener-bener kebutuhan di dapur sama kebutuhan kayak kebersihan gitu nggak jajan cemilan sama sekali satu pun nggak ada karena memang lagi banyak pengeluaran bulan ini jadi kalau bisa beberapa hal itu dipangkas ya teman-teman biar nggak over budget dan ini juga nggak beli beras karena stok di beras itu juga masih ada suami aku tuh selalu beli di kayak minimarket gitu ya di dekat rumah sama gitu harganya juga selisih sedikit kok palingan selisih seribu gitu ya ya walaupun selisih seribu daripada jauh-jauh kesini kan teman-teman cuman belinya beras jadi belinya suami tuh selalu di minimarket kalau beli banyak ya aku omelin ya lumayan kan ya udah di udah di supermarket ini selisihnya seribu apalagi di minimarket beli banyak bakalan selisihnya tuh bakal lebih banyak lagi pastinya dan ini itu aku kan nggak ada kantong belanja ya jadi di kota aku tuh Alhamdulillah sekarang udah nggak ada yang bungkus-bungkus kayak kresek gitu ya teman-teman dan tadi ini aku juga lupa bawa tas belanja walaupun tas belanjanya tuh cuman kecil tapi kan lumayan ya buat nambah-nambah akhirnya aku tuh beli tas belanja ya di sini harganya tuh lima ribuan menurut aku what it sih ya karena cukup satu tas belanja itu belanjaan sebanyak ini itu masuk semua teman-teman ayo kira-kira ini belanjaan aku habis berapa ya kira-kira pokoknya ya habis lumayan lah ya tapi dapetnya sedikit kayak gini ya lumayan banyak lah ya cuman kan dibandingin dua tahun lalu kan jauh-jauh beda ya teman-teman ya Allah ya adalah ya dinikmatin aja dijalani sambil cari-cari rezeki yang lain semoga dilancarkan semuanya amin terus ini juga udah mau hampir selesai aku sambil bantu-bantu mindahin ya oh ya kapan hari itu kan ada yang komen ya bahwa nata belanjaannya kok kayak gitu aku jadi tanganku jadi gatel pengen nata jadi kayak semacam dia tuh kayak apa ya oh sih dia apa ya namanya ya yang kayak harus rapi kayak gitu ya teman-teman aku tuh nggak bisa nata rapi karena memang gimana ya ya langsung masuk masukin gitu aja soalnya menurut aku ini kan nanti langsung ditata waktu di waktu bayarnya ya jadi ya udahlah gitu ya setiap orang beda-beda ya teman-teman kalau bisa rapi tuh jauh lebih bagus ya daripada berantakan ini udah selesai semua Alhamdulillah waktunya buat bebayar siapa nih yang suka belanja tapi nggak suka buat bayarnya angkat tangan sama teman-teman aku tuh juga gitu ya kayaknya kayak agak berat gitu kalau mau bayar ya pengennya tuh belanjanya tuh gratis gitu ya tapi kayaknya ya gratisnya tuh gratis dari mana gitu ya teman-teman kecuali kalau dapet voucher ya biasanya sih dapet voucher belanja pas lagi hari raya gitu karena kan suami dapet dari kantornya ya kayak belanja di idomat atau alfamat gitu lumayan lah ya buat beli jajan-jajanan buat persiapan lembaran nanti nah ini udah selesai belanja lanjut ya teman-teman aku buat pulang sambil unboxing belanjaan ya aku tadi tuh habisnya berapa dan aku spill harga-harga setiap aku belanja ya teman-teman ini tuh aku ngerekodnya pas subuh-subuh ya dan ini aku juga voice-offernya pas subuh-subuh juga pas beberapa hari selanjutnya teman-teman nah itu ada soklim deterjen harganya Rp18.300 ya dan ini juga ada mie sedap harganya tuh Rp2.700 per piece aku tuh beli empat terus satu mie indomie nggak tahu mana ini ya terus aku juga beli itu ya tadi tuh teman-teman apa sih beli mie telur aku tuh beli 8 ya harganya per piece-nya tuh Rp16.000 kalau dibungkusnya itu ada tulisannya Rp2.000 tapi seperti biasa ya kalau dibeli supermarket yang grosoran gitu pasti harganya jauh 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 lebih murah teman-teman terus lanjut lagi tadi tuh ya aku udah spill untuk mie-nya ini aku beli kecap ya teman-teman itu harganya Rp20.250 sama ini aku juga beli mie-nya aku langsung beli minyaknya tuh 2 liter harganya itu Rp29.700 terus aku juga beli tepung harganya Rp12.050 dulu itu masih Rp10.000 ya teman-teman terus aku juga beli Amanda jadi margarin harganya Rp5.000 nah susu dinko ini kapan hari itu aku beli Rp3.000 sekarang itu naik teman-teman jadi jadi Rp32.000 jadi Rp32.150an gitu wuh sedih banget ya ya Allah terus itu juga tadi ada kopi kapal api Rp4350 satu rentengnya aku beli dua terus ada itu ada ABC terasi udang Rp6.500 sama ada bumbu instan itu harganya per piece-nya Rp1.600 terus juga ada Lafonte itu harganya Rp8.150 juga aku ada ini message safari itu harganya berapa ini ya teman-teman Rp12.650 terus juga ada kecap asin harganya Rp4250 ada santan kara Rp2.600 per piece aku beli empat ya terus ada juga mozzarella Rp21.500 terus ada tepung bumbu itu harganya Rp5.000 sama ada cam itu aku beli harganya Rp5.000 ya teman-teman terus juga ada susu HWAT Rp4.400 aku beli dua satunya udah diminum sama anakku terus juga ada tisu harganya Rp7.000 terus pembelut yang malam itu harganya Rp9.100 ada revilan hit Rp11.500 sabun kif itu Rp2.500 per piece ada web soda juga Rp4.100 multonya tuh perenteng Rp4.700 standlight Rp4.150 mitu Rp12.500 nanti aku lanjutin pas revir belanjaan ya Rp4.000 Rp4.000